Apakah kamu tahu kecelakaan reaktor nuklir yang terjadi di Cernobil? Apa yang sebenarnya terjadi? Saat itu, petugas akan melakukan pengujian pada pendingin cadangan reaktor nomor 4. Pengujian ini harus dilakukan ketika reaktor akan dimatikan. Saat itu, reaktor berada pada daya 50%, namun reaktor tidak diizinkan untuk dimatikan, karena suplai energi keluar masih diperlukan. Hal ini menyebabkan penumpukan senon, salah satu penyebab kecelakaan. Ketika pengujian akan dilanjutkan dan daya reaktor diturunkan menjadi 22%, tiba-tiba daya reaktor turun menjadi 1%. Untuk menaikkan daya di sekitar 6%, petugas menaikkan hampir seluruh batang kendali. Satu hal lagi yang menyebabkan kecelakaan, ujung batang kendali reaktor ini diisi oleh grafit yang dapat mempercepat reaksi nuklir. Ketika reaktor akan dimatikan, penumpukan senon dan grafit menyebabkan nojakan energi yang tak terkendali. Beberapa saat kemudian, reaktor meledak. Yang mau tahu lengkapnya, tulis di kolom komentar ya!